Malin Kundang Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi. Penduduknya banyak yang merantau untuk mencari penghasilan lebih. Tidak banyak yang bisa dilakukan di desa mereka. Tanahnya gersang, ikan di laut pun sedikit. Malin Kundang suka sekali bermain. Setiap hari kerjanya hanya mengejar ayam satu-satunya milik orang tuanya. Kemari kau Burik, kemari! Malin kecil terus mengejar si Burik. Ketika Malin Kundang berhasil menangkapnya, biasanya dia akan menyiksa ayam itu. Kena kau! Suatu hari, ayah Malin Kundang hendak pergi merantau ke negeri seberang. Konon katanya, negeri seberang sangat kaya dan cari uang di sana sangat mudah. Ayah berangkat ya Malin! Ia, ayah. Ayah Malin Kundang segera ikut naik kapal bersama penduduk lain yang hendak merantau. Tinggallah ibu dan Malin di desa yang miskin itu. Hari demi hari, tidak ada kabar dari sang ayah. Sang ibu pun bekerja lebih keras untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Ayo, silahkan dibeli. Sementara si Malin Kundang masih saja mengejar si Burik. Ketika suatu hari hendak mengejar si Burik, tiba-tiba Malin Kundang terjatuh. Aduh! Aduh! Kaki Malin Kundang tersandung batu. Dia terjatuh sangat keras. Lengannya tergores batu tajam. Lukanya cukup besar dan mengeluarkan darah. Sang ibu segera mengobati luka si Malin Kundang. Dengan penuh kasih sayang, dia merawat Malin. Luka ini pasti sembuh, namun bekas lukanya akan susah hilang. Aduh! Aduh! Hari berganti bulan. Bulan berganti tahun. Dan tahun berjalan dengan tergesa-gesa. Tanpa terasa, Malin sekarang menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Dia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin itu. Dia ingin merantau seperti ayahnya. Aku akan merantau seperti ayah. Kemudian, Malin Kundang meminta izin kepada ibunya. Bu, izinkan aku merantau ke negeri seberang. Kata Malin Kundang kepada ibunya yang segera menjadi sedih. Jangan, anakku. Ibu takut kamu tidak kembali seperti ayahmu. Hanya kamu satu-satunya anakku. Kalau kamu tidak kembali, aku hidup dengan siapa? Jangan khawatir, Bu. Aku berjanji aku pasti kembali. Aku akan jadi orang kaya dan akan memboyong ibu untuk ikut bersamaku. Akhirnya, tidak ada lagi yang bisa diperbuat ibunya. Malin Kundang bersikukuh untuk pergi. Malin Kundang menyelinap ke sebuah kapal. Dia bersembunyi di peti kayu. Sepertinya di sini aman. Kapal pun berlayar. Namun di tengah laut, kapal itu dicegat oleh bajak laut. Semua awak kapal dibunuh oleh bajak laut. Mereka merampas semua barang-barang berharga di kapal itu. Dan meninggalkan kapal itu terkatung-katung di laut. Kapal kita dirampok! Kapal kita dirampok! Tolong! Kapal kita dirampok! Rampok! Malin Kundang selamat karena dia sembunyi di peti. Saat dia keluar dari persembunyiannya, kapal itu sudah terdampar di sebuah pantai. Sungguh beruntung, sebab di dekat pantai itu ada sebuah desa yang subur dan kaya. Pelabuhannya besar dan ramai. Malin Kundang tersenyum meski tubuhnya lemas tidak berdaya. Di sini, aku akan mengadu nasib. Malin Kundang bekerja keras siang dan malam. Hanya satu yang ada dalam benaknya, yaitu jadi orang kaya. Tekad dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia pun menjadi kaya. Punya kapal besar dengan seratus awak kapal. Aku kaya! Aku kaya! Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya berlayar dengan kapal mewahnya. Mereka berlabuh di pelabuhan desa kampung halaman Malin Kundang. Berita tentang suksesnya Malin Kundang pun terdengar sampai ke telinga ibunya. Apakah itu kapal si Malin anakku? Dengan hati riang, ibu yang sudah rentah itu terseok-seok berjalan ke pelabuhan. Dia memang Malin Kundang, aku yakin. Batin ibunya saat melihat Malin turun dari kapal bersama istrinya. Malin, Malin, kamu pulang, nak. Istri Malin Kundang heran dengan seorang ibu tua yang berlari ke arah mereka sambil berteriak-teriak. Pakainya compang-camping, wajahnya rentah dan lusuh. Siapa dia, Kanda? Apa benar dia ibumu? Malin Kundang gelisah. Dia tidak mau istrinya tahu kalau Malin Kundang berasal dari keluarga miskin. Entahlah, Dinda. Mungkin hanya pengemis tua yang mau minta sedekah. Ibu tua itu mendengar perkataan Malin Kundang dan berubah sedih. Masa kamu tidak mengenalku, wahai anakku? Aku ini ibumu yang membesarkanmu. Malin Kundang menjadi marah. Ibuku sudah lama mati. Jangan mengaku-ngaku, wahai pengemis tua. Sang ibu menangis terseduh. Aku yakin kamulah Malin, anakku. Lihatlah bekas luka di lenganmu. Hanya Malin Kundang, anakku yang punya bekas luka itu. Malin Kundang makin marah. Dia menyuruh pengawalnya untuk mengusir ibu yang semakin terseduh-seduh. Ya Tuhan, jika memang dia benar anakku Malin Kundang, kukutuk dia jadi batu. Seketika betir menggelegar, padahal langit sedang cerah. Pelan-pelan Malin merasakan ada hal aneh dalam tubuhnya yang semakin kaku. Oh, ada apa dengan tubuhku? Tubuhku kaku! Oh, tidak! Malin Kundang pun menyadari, jika dia sedang dikutuk. Malin bersimpul, mencium tanah, dan segera berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya. Terima kasih telah menonton!